Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oh iya, kalian sudah divaksin belum? Ayo buruan demi terbentuk heart immunity menjaga covid pandemi bisa hilang. Kalau sudah divaksin artinya kalian kuat. Saya Yani dari Kami Bijak mau menyampaikan hiburan tentang masjid sudah bisa ada akses untuk disabilitas. Masjid Istiqlal mau menambahkan akses untuk disabilitas. Dimulai saat 2019 dan pernah ditunda sebab covid. Sekarang mau dilanjutkan menambahkan fasilitas untuk kebutuhan disabilitas solat. Ketua Badan Pengelola Masjid Istiqlal Pak Ferit berharap semua masjid di seluruh Indonesia menyusul. Seperti contoh, Masjid Istiqlal menyediakan akses rama untuk disabilitas. Masjid Istiqlal luasnya 10 hektare itu sudah sedia akses untuk disabilitas netra dan fisik. Pintu masuk Al-Fatah yang menghadap gereja kategor ini ada menggunakan lantai melandai. Lalu ada akses informasi arah lift. Lift tersebut ada akses suara. Tapi sayang hanya pintu utama saja. Kalau pintu-pintu lainnya belum dan juga RAM belum. Serta perlu petugas yang harus bisa berbahasa isyarat untuk mendampingi dalam komunikasi dengan tuli. Termasuk perlu tombol panik toilet di mana semua bisa berdisambungkan ke kantor masjid itu yang bisa diakses oleh tuli. Dan disabilitas seperti netra, daksa, kalau ada apa-apa. Untuk laki-laki dan perempuan mau sholat harus lurus dan diberi batasan yang jelas. Seperti di depan laki-laki dan di belakang perempuan. Begitu pula ada ilayanan informasi untuk membantu pengunjung lain. Yang membutuhkan seperti orang tua, ibu hamil, dan anak-anak. Wow, mantap ya. Ayo tempat beribadah seperti gereja, vihara, dan pura. Ayo sedia akses disabilitas seperti itu. Oke, sekian informasi hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih sudah menonton. Tetaplah menonton Kami Bijak. Sampai bertemu lagi di Kami Bijak. Terima kasih sudah menonton.